Hai aku Budi warna ini saya senang sekali karena idenya bagus gitu bahwa kita berempat ini kayak empat penduru mata angin di satu titik tengah cuan jadi caranya beda-beda teman-teman saya tadi bilang saya bilang tadi pagi di grup The Traders tadi pagi kebetulan karena lagi senang saya senang sharing lama gitu ya jadi tadi pagi saya bilang bahwa kalau sore nanti nonton kenapa karena empat ini cara atau empat mata angin yang berbeda nyari cuan tapi ya ujungnya dapat cuan jadi jangan terlalu takut untuk apa ya wah caranya gimana saya enggak justru ke hari ini tuh kita kumpul ini teman-teman dengerin cara saya cara ko Andre cara co-budi cara cerita gimana caranya nah itu cocokin dengan profil teman-teman mana yang paling cocok paling pas paling nyaman baru anda dalemin kan kita bisa ya masing-masing pendekatannya nanti yang belum ketemu apanya ya kira-kira saya ngapain ya gitu nah itu forum ini menurut saya paling menarik gitu ini idenya cincin-cincin keren banget ini bahwa ngumpulin empat orang dengan apa namanya pendekatan yang berbeda supaya orang bisa belajar oh ternyata nggak cuman caranya nggak cuman pakai garis-garis gambar ya gitu kan oh pakai laporan keuangan juga unjungnya gede gitu pakai trading bagi cerita juga luar biasa ko Budi dengan swingnya segala macam nah ini yang tadi saya tekankan di grup saya untuk tonton sore ini supaya anda juga nanti tahu kalau yang masih baru masuk ragu-ragu mau jadi apa nah dengerin mudah-mudahan dari sini dapat pencerahan ya terima kasih saya biasanya apa founder the traders ya kalau teman-teman mau gabung silahkan ada grup telegram ada YouTube YouTube-nya lagi agak males sekarang jadi ya mudah-mudahan cepat semangat lagi bikin bikin apa namanya seri-seri yang lain gitu ya lagi buat ngitung cuan ini ketawanya enak bisa kemudian ada IG-nya jadi silahkan aja kalau mau gabung feel free ya saya saya pasti tiap hari ada di sana begitu mungkin nggak sepanjang hari tapi saya selalu menyempatkan untuk menyapa dan kita diskusi di sana thank you itu dulu terima kasih nah ini kan ada pepatah ya banyak jalan menuju Roma ini banyak jalan menuju cuan ya kalau film silat ibaratnya ini satu dari shaolin satu butong pai satu gobi semua punya jurus analan semua jagoannya punya gitu kan jadi kita jadilah jagoan di bidang kita masing-masing ya ya selanjutnya Pak Budi silahkan Pak Budi ya sorry teman-teman saya Budi mungkin teman-teman kenalnya dengan dia Budi ya saya punya grup telegram juga sekarang udah ganti jadi channel ya karena banyak sekali apa fraud yang itu ya member-member juga yang komplain dengan saya tiba-tiba digunakan untuk menarik membernya ke grup yang nggak jelas tiba-tiba ditawarin makanya yang grup yang diskusi itu saya tutup saya pindahin ke channel ya jadi cerita jadinya hanya satu arah saja itu di liau budi back to basic trading kemudian saya juga ada grup apa grup lagi youtube channel di my trading institute itu saja disitu ya saya share apa yang bisa saya bagikan buat teman-teman tentang trading pasti oke thank you thank you Pak Budi nah ini saya gambarin singkat ya kalau Pak Hendro ini trader jadi pakai jurus cepat-cepat ini ya dagang tiktok bulak-balik kadang cepat kadang swing ya Pak gak ianya seperti itu jangan suruh lihat jauh aja jangan kelamaan gitu ya Pak jangan kelamaan ini yang seneng penek-penek nah kalau yang news ini triggernya di sisrita semua nih semua kita dapat kebanyakan dari sisrita semua trading by news nah kalau yang mindset psikologi yang swing yang kalem-kalem trader kalem ini nah kalau yang buat fundamental valuasi yang gak sempet lihat layar yang cuman mau beli simpen berdasarkan valuasi nah ini dari Andre Lukito investor Akademi Indonesia silahkan Andre oke siap selamat sore nih Pak Hendro cerita Kok Budi Civi waduh seperti biasa nih kadang-kadang saya merasa minder disini aduh lihat suruh-suruh ini semua saya juga follow masing-masing ini kadang-kadang saya juga belajar banyak ya dari cerita ini newsnya juga keren-keren ya aduh seperti yang biasa nih paling cepat paling update dan paling berbobot ya kalau kita sebut dulu ya kalau dari apa Pak Hendro sendiri ini belajar banyak tentang trader ya Pak Cipai ya saya sendiri pun terus terang Pak gak ngerti-ngerti Pak saya belajar teknikal Pak kalau dari Kobudi ini sama nih ya jadi apa namanya tuh saya juga gak paham soal teknikal tapi dari Kobudi juga ini menariknya ada fundamentalnya jadi saya sedikit bisa mengikuti lah ya Kobudi ya oke ya selamat sore teman-teman semua ya jadi mudah-mudahan nanti kita bisa sharing bisa berbagi apa namanya apapun yang kita miliki dan bisa mungkin menjadi cuan ya buat Bapak Ibu semua gitu kan nah kalau saya sendiri pribadi memang lebih ke fundamental penekatannya Bapak Ibu sekali bisa belajar juga bersama saya nanti di IAI ya di telegram pertama dari telegram saya ada di at IAI Bandung kalau YouTube channelnya ada di Investor Akademi Indonesia ya Instagramnya Investor Akademi IDN ya gitu aja mungkin Ci thank you oke thank you Andre thank you semua ya nah ini sekarang kita mulai ya saya mau interogasi ini dari 4 orang ini pertama urutannya dari si Serita menurut si Serita kondisi market saat ini kayak gimana sih gambaran secara umumnya gitu oke kondisi market saat ini ya secara teknikal kemarin itu bagus karena dia berhasil break dari 6115 dimana berapa lama terakhir itu sebulan atau dua bulan terakhir itu kayak di sideways ya break gak mau udah berapa kali ya 13 kali apa 12 kali mencoba break dan ternyata gagah berharap itu bisa membentuk inverted head and shoulder ke 65 dengan adanya Agustus ini kan banyak berita yang sangat menarik ya kayak IPO Bukalapak akan menjadi histori baru karena the first and the first unicorn sama the first tech yang IPO di bursa kita kita harapkan asing akan masuk akan juga akan menambah posisi untuk masuk ke bursa kita karena dengan adanya IPO Bukalapak ini akan terjadi perubahan pembobotan di LQ45 sama MSCI dan akan mengikut saham itu masuk ke dalam indeks-indeks tersebut jadi ini akan sangat menarik di bulan-bulan Agustus ini ya dan banyak juga story-story yang akan kita dapet di bulan ini akan banyak berita yang cukup bagus, menarik jadi kita harap indeksnya bener-bener kali ini bisa terbang bikin higher high di tahun ini ya mungkin kondisi pasar saat ini kurang lebih kayak gitu dulu sis Yvi oke, thank you sis Rita jadi anginnya udah mulai enak nih ya sekarang ya gas gitu ya nah jadi kalau yang money management mungkin uangnya bisa alokasi di sahamnya ditambah ya nah ini bisa gas pol ya tapi tetep disclaimer on resiko tetep dijaga ya selanjutnya Pak Hendro Pak, silahkan Pak oke kalau saya mungkin nyambung cerita tadi ya bahwa IHSG memang sekarang udah break side wish-nya ya jadi kalau kemain-kemain itu kita turun 59 naik 61 59 61 nah sekarang kemarin itu tutup di 6203 which is buat saya udah udah tadi ya residen 61 sekian tadi yang dijemput cerita itu dijemput bol mudah-mudahan sih terus ke atas nah kemudian kalau situasi market sebenarnya kalau biasanya nih kalau pengalaman saya sebelumnya kalau IHSG sideways gitu itu kita kadang-kadang ya dapat untung atau nggak itu mungkin nggak terlalu banyak lah ya kadang loss, kadang untung, kadang loss cuman di tahun ini itu bedanya gitu ya bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali hal-hal yang terjadi yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham ya hal-hal yang baru kayak bank-bank digital kemudian banyak lah pokoknya banyak corporate action yang terjadi yang jadi sebenarnya kalau ngomongin secara teknikal sebenarnya kalau dalam bulan-bulan terakhir ini teknikalnya kalah sama newsnya gitu karena orang biasanya buy on news dan nikelnya itu kadang-kadang ya dipakai untuk entity tapi sebenarnya sih yang lebih berpengaruh kalau menurut saya itu lebih ke arah news makanya dalam beberapa bulan terakhir saya terus terang nyontek cerita gitu ikut aja sama cerita kita bilang apa saya lihat chartnya bagus saya masuk gitu aja ya jadi beberapa topik saya yang di grup itu ya memang saya ambil dengan apa yang terjadi sekarang karena ya memang ya harus kayak gitu sebenarnya ya kalau teman-teman mau jadi fast trader kayak saya itu ya follow where the money's go gitu loh jadi duit lari kemana anda ikut ke sana jangan main yang nggak ada duitnya sekarang yang sepi-sepi kayak property, kayak batu bara, sawit ngapain gitu di sana kalau kita sebagai trader tuh harus lincah harus fleksibel gitu jadi kalau mau ada yang kita tahu nih sekarang apa yang jalan digital-digitalan sampai dibilang Pak, kapan Pak ada sawit digital gitu ya bantu para digital semua jalan gitu ya jadi itu sekarang bank-bank digital anda lihat aja lah chartnya lah BBHI lah apalagi BNBA lah si BBYB yang terakhir fenomenal kemudian bank atau apalagi semua yang semua bank-bank kecil-kecil itu semuanya jalan kemudian yang unicorn-unicorn baru yang terkait-kait dengan si apa Gojek lah apa segala macam semua jalan jadi kan kemudian apalagi perusahaan-perusahaan teknologi telko ya terakhir kemarin Sen yang jalan jadi mesti mesti ngikut terus temen-temen kalau mau nyari cuan cepat gitu ya lihat duitnya lari kemana nih jaduk kira sektor apa yang duitnya ada sana ya kita kesana kemudian untuk entrynya pakai lah kalau temen-temen punya basic technical ya pakai basic technical untuk entry kalau mau cuan cepat ya cuan cepat aja misalkan takut wah ini pak udah bubble pak udah segala macam selama naik ya kita nikmatin aja nanti bubble mulutus kita keluar gitu aja kan ya simple as ya Pak, kemute pak? kemute ya, padahal saya nggak apa-apain tiba-tiba mute sendiri kalau trader cepat ya kita itu lah istilahnya cuan bungkus loss ya telan aja gitu itu aja sih thank you oke, thank you pak Enro jadi kan ini kalau kecenderungannya tuh apa bursa ini tematik ya tergantung temanya apa nih hari ini nah itu si ancuannya bisa gede yang nekat ya pak yang responnya cepat ngetiknya cepat itu kan kalau yang kelamaan mikir kan ketinggalan kayak saya rada-rada ada ragu-ragu jadi cuannya nggak semaksimal yang cepat ngetik sama nekat ya pak kan namanya fast trader ci kalau nanti slow trader jadi iya kalau yang ngetiknya cari huruf ABC nya lama ya tinggalan ya pak tinggalan harus balik ke SMP buat ya apa belajar ngetik lagi belajar itu dulu jaman belajar ngetik apa ya jaman mesin 10 hari ASDS ketahuan umur hentikan kok Budi gimana kok ya ya kalau secara teknikal ya saya sama ya sama cerita sama Pak Endro ya dia kita udah ikutin dari sejak bulan Mei itu ya di di bottom itu dia sudah mulai mantul pada saat dia mengalami sideways di bawah resistance pun itu adalah saat-saat dimana penentuan ya maksudnya kalau dia dia break berarti eforianya pasti akan akan berlangsung lebih lebih meriah ya dan kita lihat waktu mungkin ya 2 minggu yang lalu ya 2 minggu yang lalu ya 2 minggu yang lalu pada saat dia break trend line itu kita bisa lihat lah eforianya ada di pasar itu kan seakan-akan wow dia break trend line berarti kan dia harusnya udah udah reversal trend jadi trend yang yang down trend trend yang sideways kemarin itu sudah terlewatkan kan nah disitu kita lihat juga di laporan bursa efek Indonesia terjadi transaksi yang yang meningkat ya terakhir di hampir boleh bang jadi newsnya itu ikut mendorong apa namanya bursa untuk terus secara teknikal dia akan terus maju gitu nah kalau saya lihat sih ya memang kecenderungan yang ada memang dia akan terus meningkat ya mungkin ya beberapa hari ke depan ada koreksi ini koreksi yang wajar karena dia baru keluar dari sebuah tembok kan jadi kalau dia sideways kalau dia mengumpulkan tenaga kembali ya sesuatu yang wajar tapi pada akhirnya kita ngelihat ya sampai nanti mungkin akhir-akhir tahun indeks udah pasti akan eforianya pasti akan berbeda mungkin ya harapan kita adalah ngulangin yang Oktober Oktober sampai Januari tahun lalu ya ya itu aja sih jadi ini peluang ya kemudian kelihatan kemarin dia jarang-jarang itu BRI lari kan gede terus awalnya disitu kan biasa kan saham-saham kapal tanker itu kan bugger diem parkir terus ya ini kenapa rame ini ngededak oh ini mulai enak nih anginnya gitu kan nah mungkin tanda-tanda alam tuh mungkin ada kayak begitu ya di base lama terus ada sesuatu yang aneh rame dan itu mulai saatnya gitu ya nah itu silahkan Andre Oke ya ini tadi ngomongin teknikal semua ya karena saya nggak ngerti jadi mohon maaf ya jadi saya mungkin pakai bahasa yang lain aja deh kalau dari Indonesia IHSG sendiri saya mungkin berikan applause dulu nih ke IHSG IHSG ke apa namanya tuh ekonomi Indonesia bahwa ekonomi Indonesia saat ini sudah resmi keluar dari resesi ya kita ya dan itu kita berikan selamat juga ya ke Indonesia kita GDP nya tuh termasuk yang tertinggi ya dalam sepanjang sejarah dan juga sekitar 7% ya mungkin ya dan termasuk growth nya sangat baik sekali ya nah ini pertanda yang sangat baik sih saya pikir ya mungkin untuk kita masuk mulai ngelihat bahwa market kita sudah mulai pulih nah terkait internasionalnya mungkin di US sendiri kemarin isu-isu tapering yang zaman kemarin tuh lagi isu santar sekarang sudah mulai agak meredah nah meredahnya kenapa? karena apa namanya tuh terkait apa namanya ekonomi yang memang sudah PMI nya nggak terlalu tinggi lagi ya agak sedang-sedang aja tetap ekspansi di Amerika ya dan juga terkait dengan jobless nya klaim jobless nya masih tinggi ternyata di Amerika sehingga yang tadinya mungkin pengen tapering nya dipercepat ya jadi agak diundur nih kayaknya sehingga bakal dibicarain dulu di tahun ini dan tahun depan kemungkinan ya jadi saya pikir sih mudah-mudahan ini tahun yang baik pertanda yang baik untuk kita bisa segera investasi di saham ya untuk baik kalau bagi saya sih untuk jangan panjang kalau kita lihat dan beberapa juga kan sudah mulai under value ya mungkin saham-saham juga yang menarik untuk kita perhatikan dan ada banyak corporate-corporate action ya seperti contohnya right issue nya BNI BBRI dan lain-lainnya ada merger akusisi ada banyak akrobat-akrobat yang menarik lah yang perlu kita saksikan dan saya yakin sih harusnya mudah-mudahan untuk sekarang dan kedepan kita bisa sama-sama mulai investasi oke itu aja mungkin Ci Bibi oke thank you Andre nah kita udah lihat kan kondisi saat ini kayak gimana nih menurut dari empat sudut pandang ini ya nah terus saya pengen tanya juga nih resikonya apa sih kalau kita transaksi trading pilih saham di kondisi market sekarang gitu buat misalnya Senen saya mau price order resikonya gimana nih dari si cerita dulu sis kalau saya lihat dengan kondisi market yang kemarin ini volume-nya juga cukup bagus dan secara teknikal juga kita udah nge-break resis ya bener dan aku bilang dengan adanya IPO unicorn pertama itu saya optimis banget ya buat saya sih kayaknya resikonya kecil kecuali kita main di barang-barang all economy untuk saat ini karena memang story yang sekarang ini banyak tentang new economy atau tech stock jadi kalau masih main di new all economy ya harusnya paling jalannya pelan cuman itu aja sih sementara tapi kalau new economy mengenai bank digital atau teknologi stock yang kemarin baru listing atau apapun yang berkaitan dengan teknologi menurut aku masih sangat menarik dan potensinya itu cukup bagus untuk memberikan return ya cuman risknya cuman satu kalau udah terlalu tinggi kan memang saham saham teknologi itu boleh kita bilang kenaikannya cukup liar ya atau cukup tinggi ya dia bisa auto reject berhari-hari ya seperti kemarin ada satu bank yang berhari-hari auto reject nah kalau udah kayak gitu saya udah gak rekomen biarlah kita cari kereta lain yang belum jalan karena banyak banget ada ratusan saham di market kenapa kita harus menguber yang udah naik berlipet-lipet mungkin dari saya pertama call buy itu dari harga gopay ya kemarin tuh udah 1.400 aku rasa sih udahlah kita cari lagi yang lain tuh banyak risknya cuman satu kalau udah tinggi gak usah dikejar masih banyak saham lain sementara gak ada resiko yang cukup membahayakan untuk saat ini karena saya sangat optimis untuk Agustus ini ya yang tadi saya bilang banyak cerita sama banyak story sama yang tadi listingnya teknologi stok akan memberi sentimen yang sangat-sangat positif untuk new economy stok kita atau ke saham-saham yang banyak story di bulan Agustus ini banyak banget story nanti akan saya share pas pemilihan saham nanti ini udah pada pengen cepet senen nih bilangin begitu ma ya jadi ya teman-teman Bapak Ibu jangan sampai salah naik gerbong ya jangan beli saham yang itu tuh gak naik-naik turun jadi dipaksa terus ah nanti nanti juga naik nanti juga naik ikut aja yang lagi yang lagi berangkat apa yang ada storinya nah itu kalau kita pengen cepet ya kita naiknya itu gitu kan tapi kalau kita tahan lama-lamain ya ya pilih yang itu gitu jadi terserah kita nyesuaiin ya nah oke selanjutnya Pak Hendro Pak silahkan oke jadi gak ada yang berani nyebutin nama sahamnya itu itu terus gak berani Pak anggap aja semua ngerti lah ya yang anak-anak kita di sini coba gak ada yang main big cap kan ini main blue chip ya saya sebenarnya sama persis sama cerita udah semua udah dicapain sebenarnya saya gak perlu ngomong apa lagi jadi yang pertama risiko pasti kecil ya even yang old economy aja menurut saya sekarang kayak harga batubaranya udah naik udah 160 Newcastle anda main batubara pun sebenarnya risiko juga kecil even though itu gak ada duit main kesana tapi paling gak ya turun lagi ke dalam sih mungkin gak gitu tapi ya gak naik juga ngapain gitu kalau saya sih mendingan kita cari tempat-tempat yang memang lagi hype lagi rame lagi trend ibarat orang pada pesta di sana kita mau ikut pesta ya jangan nyari yang sepi nyari yang rame lah gitu ya nah kayak tadi disebut cerita itu udah cocok bahwa sekarang itu yang rame ini sebenarnya udah sudah rame nya itu udah bukan dari sekarang doang udah dari beberapa waktu yang lalu nah anda yang masuk ke rame ini jangan sampai anda masuk pada saat festanya itu mau bubar nah itu biasanya disitu di kalau saya sih dengan teknikal saya bisa lihat mana yang udah overbought mana yang udah oversell segala macem itu kita bisa 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 lihat dari situ temen-temen kalau yang gak tau ya mesti belajar gitu ya jangan terlalu terus mengandalkan orang lain cerita beli apa ikut apa saya beli apa ikut kadang-kadang saya ada pertanyaan pak bapak masih pegang gak saham ini gitu nah terus kalau saya masih pegang kenapa kalau saya udah jual kenapa gitu terus itu yang di infoin berapa bulan yang lalu gitu ya pak udah kemana kadang-kadang udah wah udah kapan tau saya jual jadi yang penting adalah lihat chartnya kemudian belajar untuk menentukan kalau entry sekarang itu anda sudah ketinggian atau enggak atau masih worth untuk targetnya berapa hitung risk rewardnya gitu kalau saya masuk di sini saya cut close bakal di berapa reward saya berapa 1 banding 2 oke lah masuk 1 banding 1 lah at least gitu cuman secara umum apalagi sekarang ya pada saat indeks baru break dari side risknya menurut saya sih risiko saat ini cuman ya jangan digas terus pakai all margin juga ya biasanya kalau dibilang aman langsung gas pol pak sikat semua margin terus belinya salah barang pak aduh salah gerbong dibawa turun salah gerbong apalagi teman-teman yang baru itu kadang-kadang kalau salah masuk kemudian pas dibawa turun itu kadang-kadang udah apa ya nggak tahu bingung gitu saya mesti hold atau keluar gitu padahal mungkin koreksinya koreksi sehat dia salah masuk sedikit misalkan nah itu biasanya mereka kalau pas gitu nggak apa-apa masih mantul ya tapi kadang-kadang pada saat pas puncak tadi yang bang disebut oleh cerita tadi misalkan masuk di atas kemudian disiram koreksinya kan pasti bakal dalam nah itu apakah anda kuat nahhanin mental kalau misalkan nunggu naik lagi itu aja sih sebenarnya kalau nggak kuat ya cepet cut lossnya tuh mesti cepet cut loss fast sih gitu ya jadi jangan lama-lama cari yang lain masih banyak sekarang yang lain yang bakalan naik gitu story-nya banyak banget ada story si grup A itu yang sekarang mau ngapain dan segala macem cerita ada semu-semu itu itu ada semua gitu loh jadi banyak hal yang bisa dikerjakan kalau anda salah masuk gerbong cepat keluar aja udah gitu nanti cari gerbong yang lain tapi itu kalau saya kalau Andria mungkin nggak sanggup kayak gitu ya karena temprenya lama lagi gitu tapi ya makanya cocokin dengan risk profile anda gitu kalau mau menurut trader masuk gerbong salah keluar aja gerbong yang lain masih banyak yang mau jalan tenang aja gitu nggak usah khawatir itu aja sih Cici oke thank you ya pak nah jadi mungkin sebelum mengambil posisi kita siapin plannya jangan ngaret pasti naik gitu ya kalau balik arah kita ngapain gitu siap nggak kalau memang plannya mau average down masuk bertahap ya nggak apa-apa tapi kalau plannya awalnya cut loss 5 jadi mundur 10 jadi 15 jadi 20 nah kan kata gitu kan mundur-mundur-mundur dalam cut loss mantul ya nah gitu nah mungkin selanjutnya kok Budi kok silahkan kok ya kalau ngomongnya resiko ya mungkin resikonya adalah gini saking banyaknya stock pick kita resikonya adalah pusing milih yang mana itu ya kalau milih semua jadi supermarket Portogita itu itu yang terjadi pada saat market sedang bulis ya temen-temen mau pindah dari satu satu ini yang kita alami di minggu yang lalu ya dari satu saham keluar pindah ke yang lain itu bisa langsung rotasinya itu bisa langsung hijau ya itu beda kan waktu kalau pasar lagi bulis pasar lagi sideways kita mau rotasi aja ngeri-ngeri ya ini kalau gua rotasi dia turun atau gimana ya tapi kalau waktu saham apa namanya market lagi bulis begini memang resikonya adalah ya kita kesulitan memilih saham yang terlalu banyak ini nah yang jadi resiko buat saya adalah apa namanya pilihannya itu adalah portonya menjadi supermarket nah porto menjadi supermarket itu yang akhirnya kan keuntungan kita terlagi-bagi ya nah disini mungkin saya mau ingatkan adalah soal money management soal risk managementnya kalau position sizing yang gak jelas pilih sebuah saham dia walaupun dia naik 100% 200% tapi cuma sedikit doang yang kita dapat ya percuma juga ya di pasaran bulis ini jangan sampai ketinggalan lah apa namanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ya karena kan market tidak samanya memberikan kita keuntungan kan nah ini market sudah sudah jelas-jelas bulis dari dari trendline udah break dari resistance udah break ya dia udah dia udah dalam keadaan yang siap kita udah lihat uang yang masuk ke dalam bursa juga udah banyak banget ya kan nah jadi risk management teman-teman kita mesti perhatikan ya tadi cerita bilang Pak Endro bilang kan kalau saham yang sudah naik terlalu tinggi ya jangan dikejar kan tugas kita sebagai trader harusnya mengumpulkan mengumpulkan jadi maksudnya melakukan akumulasi jangan sampai dia udah naik tinggi kita kejar juga itu kan ya istilah saya kan jadi mengejar truk yang sedang lari ya itu kan mustahil banget kita bisa stopin ya tau nah jadi itu yang itu yang mungkin teman-teman mesti ingat selalu yaitu risk management sekarang ARB mungkin cuma 7% kita memang dimanjakan untuk itu ya tetapi masalahnya adalah itu tidak akan selamanya ada nah kalau sampai trader memasukkan itu ke dalam mindset dan ini udah berlangsung setahun lebih loh ARB yang 7% saya pikir ya sudah mungkin sudah ada oh ini saham sudah arah berarti kan 25% 35% untuk mencapai ke titik nolnya nanti masih bisa berapa kali ARB gak apa-apa lah nah itu itu yang mungkin itu adalah sebuah resiko yang yang mungkin saya harus katakan sekarang mulai timbul risk management itu itu disampingkan gitu nah orang apa namanya trader menjadi tidak waspada dimana saya harus exit tadi Pak Endor bilang kan dimana saya harus exit ini 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 mungkin agak agak apa ya agak menjadi sesuatu yang dikesampingkan jadi pohonnya udah teknikal aja teknikal murni tapi risk management kita udah gak lihat terus abis itu kalau udah cuan cuan sedikit dia cepat-cepat lepas abis itu begitu rugi dia hold nah itu kan kebalik banget gitu jadi itu mungkin akan menjadi sebuah resiko yang timbul di pasar saat ini dimana memang kita dimanjakan dengan ARB yang cuma 7% ya maksimal terus abis itu kedua potensi dari market yang bullish ini ini adalah topik yang cukup banyak itu aja sih resiko yang ada di lapangan kalau saya lihat oke thank you kok jadi mungkin kita mesti fokus ya ke beberapa saham pemenang kita jadi pemenang di hold yang rugi cepat-cepat ditinggalin jadi kalau untung tuh kita masih bisa baca ini masih bisa naik gak sih gitu dan ini potensinya naik berapa puluh persen gak tau berapa persen baru satu digit sudah dikeluarin gitu kan jadi mungkin pintar-pintar kayak gitu ya kok betul oke ya lanjut Andre silahkan Andre ya tergantung resikonya ci ya ya oke resikonya gimana menurut kamu ya resikonya sih kalau gak beli sih gigit jari aja ci nanti ci tinggalan cuan ya oke bercanda-bercanda ya kalau gak beli kan gak cuan kan ya ci ya gitu kan gigit jari nah jadi kalau saya sendiri sih ngelihat resiko sekarang memang masih ada di covid ya tapi pemerintah sangat serius kita apresiasi pemerintah saat ini sudah menangani salah satu dengan vaksinasi yang digenjot ya terus ya dan alhasil yang tadinya mungkin ini bisa sangat tinggi jumlahnya saya gak tau tepatnya berapa tapi kemungkinan besar sampai tahun depan semester kedua itu bisa hampir hampir 50-60 persen ke atas tuh ya targetnya wah luar biasa sekali gitu kan untuk vaksinasi ini nah kita apresiasi untuk pemerintah ya untuk mengenjot biarpun angka covid sekarang masih tinggi nih angka hari ini tuh masih hampir ke 40 ribu ya kalau gak salah tuh ya 39 ribuan sekian kemarin segitu hari ini belum kayaknya ya hari ini belum ya oh kemarin ya oke kemarin segitu jadi masih cukup tinggi tapi kita berdoa saja ya sambil berjalan juga saya yakin akan semakin pulih ya karena rumah sakit pun juga semakin apa ya gak terlalu padat ya kalau kita lihat nah saya setuju dengan cerita Pak Hendro ya tadi bahwa dikatakan ada namanya tuh yang hype kalau kita bicara kadang-kadang value investing atau gak value investor ini disebutnya kan old economy ya tapi kalau menurut saya sebenarnya tuh value investing yang kita adaptasi apalagi namanya tuh kita multi-bagger value investing kita lebih menganutnya ke Peter Lynch ya kalau kita bicara digabung kombinasi dengan Benjamin Graham itu mencari saham-saham multi-bagger jadi kita gak suka ke saham-saham mid-cap atau gak ke big-cap malahan ya mid-cap masih oke lah nah justru kita mencari small company nah semua company ini make big moves jadi istilahnya tuh bisa bergerak tuh bisa lebih lebih hasilnya lebih banyak ya jadi kalau saya sih justru kita melihat sayang ya bagi teman-teman yang porsinya terlalu banyak jadi resiko itu justru kalau menurut saya tuh di porsi portonya terlalu banyak kalau portonya terlalu banyak resiko juga kita semakin besar karena kita gak bisa manage resiko kita ya tapi kalau kita paham dengan model bisnisnya kita paham dengan bisnisnya kita bisa beli hanya beberapa emiten kurang dari 10 emiten tapi mendapatkan hasil return yang sangat luar biasa ya satu contohnya ya kemarin saya kan dapatkan prim ya prim tuh harga saya beli itu dari harga 180 180 190 rata-rata saya beli 190 nah itu saya jual di harga 630 gitu kurang lebih dalam waktu kurang dari 6 bulan lah ya 3 bulan atau berapa bulan lah kurang lebih nah itu satu contoh kalau kita mengetahui small company big moves dan kita tahu trennya saat ini salah satunya tuh trennya ada tiga kalau menurut saya di digital health dan ESG nah tiga ini yang teman-teman bisa perhatikan karena ini tren masa depan salah satunya di health ini eh digital ini kita bicara tentang dari mulai perusahaan teknologinya sendiri digitalnya sendiri ada sampai ke supportingnya sampai dengan perusahaan infrastrukturnya sendiri mendukung digital dan juga ada di health health sendiri ini merupakan satu proses ke depan masa depan ya health sendiri itu dua apa sendiri kalau kita bicara apa namanya tuh memang banyak sekarang investor-investor akan melakukan banyak merja dan akusisi ke depan nah ini menarik untuk kita bisa perhatikan apalagi di ESG tema ESG ini bisa kita perhatikan menarik gitu kan ya mungkin itu aja sih the cheat dari saya oke thank you Andre nah ini dari beberapa sudut kita lihat ya ada tetap ada resiko mau pakai jurus apa juga tetap ada resiko nah ini mungkin tema yang paling menarik nih ya untuk minggu depan sama view ke depannya kira-kira nih kan kita udah asumsi nih indeks mungkin kondisi sekarang udah mulai ke fase bulis nah mungkin kalau turun juga resistant yang sebelumnya itu akan jadi support ya jadi sekitar area 61 61 berapa ya 61 limaan mungkin ya sekitar situ ya 61 65 mungkin jadi supportnya nah itu supaya kita bisa nih nggak salah gerbong saya mau minta tolong stock pick ya bukan stock pick sih tapi kira-kira kita highlight minggu depan nih kita kemana nih gitu arahnya gitu sektornya sama sahamnya jumlahnya boleh bebas lah tapi tetap ya semua yang disebut nama sahamnya di hari ini bukan anjuran membeli dan menjual disclaimer on saya juga sering denger sih cerita ini nyebut ini ya kalau saya sesuai sama risk profile saya saya ikut tapi kalau nggak ya udah saya cari yang sesuai sama kita karena kita tahu kapasitas diri kita tuh sanggup tuh sampai berapa gitu nah itu bapak ibu juga semua tolong nanti dibaca di analisa ulang kalau oke ikut eh apa sesuai cocok diikutin tapi kalau nggak ya jangan nyalain ya ngasih rekomendasi ya nah ya silahkan seserita eh sebelumnya kita disclaimer dulu yang lebih jelas disini biar nggak salah paham ya gue ngerasa saham disini hanya referensi ya atau bahan pertimbangan jadi nggak ada perintah beli atau jual karena setiap keuntungan makhluk dia kan tanggung jawab investor masing-masing dan ini hanya opini saya sebagai pribadi atau sebagai orang yang berkecimpung di pasar modal nah peluang yang sangat menarik ya untuk sektor mungkin minggu depan karena masih baru saham baru Bukalapak ini masih sangat menarik karena Bukalapak ada pemimpin di sektor di segmen e-commerce perusahaan mikro B2B terus dia berpotensi juga sinergi dengan Mtech dan Grab karena seperti kita tahu pemegang saham Bukalapak adalah Mtech salah satunya adalah Mtech dan Mtech juga mempunyai 4-6% kira-kira saham Grab dari adanya kerjasama yang terakhir yang ada di berita terakhir kerjasama antara Mtech Grab dan Bukalapak Mtech dan Grab itu kemungkinan ada rumor atau ada ditulis di salah satu media adalah di Deal Street Asia waktu itu disebutkan bahwa Mtech dan Grab itu lagi mencari satu bank digital untuk diinvest di tahun ini ada potensi walaupun ini masih berita atau mungkin rumor yang diangkat di sana jika ini hal hal ini terwujud maka kita percaya akan bersinergi dengan fokus bisnisnya yang mikro Bukalapak tadi misalnya menyediakan pinjaman modal ke jaringan mitranya terus kalau misalnya sampai itu terjadi itu akan menawarkan website yang sangat menarik untuk Bukalapak karena fee-based income-nya juga akan naik seperti kita tahu abis IPO kemarin per tanggal 6 Bukalapak juga akan mendapat 21,7 triliun dana segar untuk pertumbuhan jangka panjangnya untuk memperkuat dia punya kekuatan diverse mover di e-commerce mikro B2B jadi ini juga akan sangat menarik ya Bukalapak karena kita perkirakan menurut salah satu riset yang saya baca Bukalapak akan berbalik menguntungkan di tahun 2024 full year nah begitu kita company itu untung ya harganya kemungkinan udah gak bisa dapat harga sekarang karena sekarang kan dengan harga yang menurut beberapa komentar yang saya baca di media itu juga bilang masih rugi tapi masih rugi pun dengan harga sekarang pun orang berburu karena itu lebih ke ya melihat future-nya future-nya itu masih sangat menarik ya kemudian juga saya baca kemarin ada berita tentang Mari yang bekerja sama dengan pengguna telekomsel dia pengguna telekomsel itu bisa memberikan akses free untuk aplikasi noise nah begitu aplikasi itu bisa diakses dengan gratis tanpa kuota biasa orang Indonesia ini senang karena itu menghemat jadi dia bisa dengerin tanpa mikirin kuota biasa kan kita suka aduh takut nih denger lama-lama bayarnya mahal nah ini udah kalau pakai telekomsel Mari atau aplikasi noise-nya itu bebas dan kemungkinan masih akan banyak berita-berita rumornya akan-akan banyak berita di Agustus ini untuk Mari yang akan mendukung peningkatan sahamnya kemudian terima kasih 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 terima kasih